Kunjang Samarinda, api diduga berasal dari salah satu dapur rumah warga. Kebakaran terjadi saat warga tengah menggelar sholat isya. Tugas pemadam dan relawan yang tiba di lokasi dengan cepat berjibaku memadamkan api tersebut. Bangunan kayu, tempat asal mula api dengan cepat membakar bangunan lainnya. Tugas sempat terkendala akibat jalan yang sempit dan ramainya warga yang menonton serta minimnya sumber air. Api kemudian dapat dipadamkan setelah 1 jam 15 menit kemudian. Akibat insiden ini, dua relawan mengalami luka ringan dan sesak nafas, serta warga yang mengalami struk saat kejadian. Torban kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat. Masih di jalan Tugumar Gang 1, sekitar pukul 18.25 terjadi enam lima pemukiman. Yang mengakibatkan lima buah rumah cukup datang sementara yang terbakar. Dan ada tiga korban dari relawan luka bakar, sesak nafas, dan satu masyarakat yang lagi setruk dan sesak nafas sementara pasien dibawa ke rumah sakit. Kedala penanganan gang sangat cincang sekali ya, dan banyaknya penonton, dan sempit banyak penonton, dan di TKI juga tidak ada.